Ini juga saya ingin menepis ya, soalnya kita hidup di dunia medsos, kadang-kadang di internet itu kan isinya informasi, informasi itu bisa benar, bisa salah, kira-kira informasi yang ada di internet banyak benarnya apa banyak salahnya, makanya kita perlu ngaji seperti ini, tadi saya terangkan, talaki berhadapan begini, ngaji, ini sangat penting, di medsos itu doa tidak sampai, fatiha tidak sampai, Ya Allah, kita kalau masuk kubur, masuk makam, kita diperintah oleh Rasulullah, apa? Salam, Assalamualaikum ya ahladiyah, ini hadisnya sohih, tidak bisa disangkal, salam itu apa sih? Doa keselamatan, Ini dalil yang paling utama, bahwa doa untuk orang ahli kubur adalah sampai, contohnya Rasulullah, memerintahkan kita salam, ketika memasuki satu makbarok, dan mereka senang, malah para hadirin, begini ya, kalau kita melewati kuburan, lewat, Kalau bisa, motornya dipelankan, atau mobilnya, kita menoleh, sambil salam, sebab ada riwayat mengatakan, kalau ada orang lewati kuburan, noleh hajanda, itu orang kuburan ngomong sombong sekali tuh, noleh hajanda, sapa kami, kami ini butuh di sapa, diperintah oleh Rasulullah, untuk diberikan doa selama, Assalamualaikum, kalau kita tidak perlu panjang-panjang, ada kuburan, Assalamualaikum, sampai itu, Dan ini ngomong-ngomong masalah doa ya para hadirin, sebetulnya panjang ini, kalau ngomong masalah hidup dan mati, Ya, sebab dalam riwayat Al-Imam At-Turmudi, Rasulullah mengatakan, Man a'ana ala mayitin, Barang siapa yang masih hidup, menolong kepada orang yang sudah mati, Berarti orang yang sudah mati, butuh pertolongan apa enggak? Butuh, yang menolong siapa? Yang masih hidup, menolongnya dengan apa? Bikiro atin, baca Qur'an, baca Fatihah, Ya, au-dhikrin atau dhikir, yang kita kenal dengan tahlil, Maaf, maaf, dalam riwayat Iman Turmudi juga, Rasulullah mengatakan, Sebagai mana kamu berbuat untuk orang lain, Satu saat Allah menggerakkan orang lain, berbuat untuk kita. Sekarang kita masih hidup, rajin mendoakan orang yang sudah mendahulu kita. Mudah-mudahan kita semua panjang umur, Sehat walafiat, Kalau sudah waktunya keluar dari alam dunia, mudah-mudahan khusnul khotimah. Nanti kita di alam kubur, butuh didoakan apa enggak? Harusnya sekarang rajin mendoakan. Yang ngomong doa anda sampai, berarti mendoakan orang yang sudah di kuburan apa enggak? Enggak. Nanti kalau di alam kubur, ada yang mendoakan apa enggak? Ini hadis sohih, para ini. Kamadadidududan. Ruahu al-imam at-turmudi. Dan para asati tahu hadis ini. Ada di Arba'in al-Nawawiyah. Kitab hadis yang paling kecil.